selamat menikmati ini ada masalah dia tak mau reset bila butang reset ini ditekan sama juga dengan butang test tekan test tak dapat tekan reset tak dapat tekan sepertinya bila saya tekan test dia akan off so bila tekan reset dia akan balik semula untuk case yang ini kalau anda ada water heater seperti ini seperti ini di rumah test tak dapat reset tak dapat the best kalau boleh jangan guna dan cari orang untuk repair benda ini masalah ini dia boleh di repair boleh di service oke saya pernah service beberapa unit alpha ini kelebihan unit alpha ini banyak orang pakai sebab dia ada pump activator pump activator ini digunakan untuk menghidupkan pump sekiranya tekanan air tidak tinggi tidak kuat so kalau tekanan air tidak kuat heater tak akan on sebab sensor ada sensor dalam ini yang mengesan pergerakan air dan sensor switch dalam ini kalau tekanan air tidak kuat switch itu tak akan bersentuhan ataupun detect arus air dan heater tak akan hidup kalau heater hidup air tak kuat nanti dia dalam tabung kita itu akan overheat so pump activator ini dia macam joki kita tekan untuk paksa pump dalam ini hidup dan dia menarik air sesuai untuk rumah yang ada tekanan air yang tidak kuat begitu so lepas ini saya akan buka dan tengok apa masalah dia kalau boleh ditukar saya akan tukar sepas itu buka dia nampak 2 switch inilah oke udah bekalan masuk so tekan switch ini dia tak ada apa-apa berlaku so saya jangkakan switch ini yang bermasalah kedua-dua switch ini sebab saya selalu tukar switch ini pada unit alpha switch ini kalau masalah biasanya bila sudah lama wap air ada kalanya masuk melalui ruang ini dan sesentuh dalam switch ini tidak cekap sudah itu saya ada beli switch ini standby nah sekiranya ada masalah yang sama customer saya sudah ada spare oke selepas ini saya akan tukar switch ini dan kita lihatlah hasilnya oke sudah pasang yang baru soldering 2 unitnya baru ini yang lama 10 unit tengok dia sudah karat-karat ada banyak sebenarnya saya masih simpan lagi yang lama-lama lama dulu yang saya repair ada few unit oke so ini kita test tengok oke sudah pasang power on system check oke no fault all green this is heater if the heater is on it will turn on this led lampunya akan hidup so tak ada masalah sekarang saya akan tekan test ILCB test disini ini butang dia oke test disini kita tengok 1 2 3 tekan nah sudah sudah oke sekarang semua merah padam ini semua padam tak ada oh merah saya nampak so saya tekan butang reset 1 2 3 oke so dia button green sini pun green green ataupun kuning green oke itu saja tukar switch 2 unit switch ini yang rosak saya harap tuan-tuan di rumah cek sama ada water heater anda apabila tekan reset dan tes dan reset ini berfungsi ataupun tidak apa-apa brand dia mesti ada 2 butang ini kalau ada masalah anda hantar untuk repair atau anda carilah mana-mana technician euro teknik yang boleh service water heater untuk menyemak untuk anda thank you thank you bye-bye selamat selamat menikmati selamat menikmati